Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini Yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan Atau Pemprov DKI Jakarta Yang mendapatkan penghargaan Dari Ombudsman RI Kenapa Ombudsman RI ini Memberikan penghargaan? Karena Jakarta Ini memberikan pelayanan terbaik Kepada masyarakatnya Karena itu Ombudsman memberikan Penghargaan kepada Pak Anies Baswedan Ini satu prestasi Lagi teman-teman yang ditorehkan Pak Anies Sebelum Oktober 2022 Pak Anies Ini tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta Oke teman-teman langsung saja Kita baca beritanya, kita ambil Berita dari Kumparan News Jakarta Raih Predikat Pelayanan Publik Terbaik Dari Ombudsman RI Pemprov DKI Jakarta berhasil meraih Predikat Kepatuan Tinggi Penilaian Kepatuan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 Dari Ombudsman Republik Indonesia Penghargaan ini diberikan oleh Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih secara simbolis Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan Beserta perwakilan jajarannya Dari enam wilayah administratif Dan dua organisasi perangkat daerah Atau OPD Kegiatan tersebut berlangsung di kantor pusat Ombudsman RI Di Jalan HR Rasuna Said Setiap Budi Jakarta Selatan Pada Selasa 19 April 2022 Pada kesempatan itu Anies bersyukur Atas capaian predikat ini Serta berterima kasih kepada seluruh jajarannya Pemprov DKI Jakarta Yang telah bekerja secara maksimal Jadi predikat Atau penghargaan dari Ombudsman RI Itu bukan hanya Karena kinerja Pak Anies Tetapi juga kinerja Seluruh staf bawaan dari Pak Anies Baswedan Jadi Pak Anies berterima kasih kepada Bawannya Pak Anies teman-teman Jadi bukan berarti Ini karena prestasi saya Saya berhak mendapatkan prestasi Bukan itu Tetapi Pak Anies Ini memberikan penghargaan ini Kepada seluruh jajarannya teman-teman Karena Berkat jajarannya yang bekerja maksimal Kompak Akhirnya mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI Ini sikap yang bijak Yang wise dari Pak Anies Baswedan Dengan mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI ini Kami menyampaikan terima kasih Ini hasil kolaborasi kita Di garda terdepan Yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat Kata Anies Baswedan Berdasarkan hasil penilaian kepatuan Dari 66 produk layanan administrasi DKI Jakarta Diperoleh nilai 88,73 Dan masuk zona hijau Dengan predikat kepatuan tinggi Perlu diketahui Nilai kepatuan pelayanan publik Di DKI Jakarta Selalu meningkat setiap tahunnya Terhitung Sejak tahun 2015-2016 Nilai tingkat kepatuan zona DKI Jakarta Berada di angka 61,20 Sampai 74,64 Dengan kategori sedang Zona hijau Nah itu teman-teman Gambarnya Zona hijau Pemprov DKI Jakarta Berhasil meraih Predikat kepatuan tinggi Penilaian kepatuan standar Pelayanan publik Tahun 2021 Dan Dari Ombudsman RI Teman-teman Oke kita lanjutkan Sedangkan tahun 2017 Dan tahun 2021 Terjadi kenaikan yang signifikan Yaitu di angka 85,43 Sampai 88,73 Dengan berdikat tinggi Zona hijau Anis juga menyampaikan Apresiasi kepada Ombudsman RI Yang senantiasa Membuka ruang komunikasi Diskusi Konsultasi Dan kerjasama Dengan Pemprov DKI Jakarta Pemprov DKI Berkomitmen Untuk tetap Konsisten Menjaga tingkat Kepatuan pelayanan publik Berada di zona hijau Inovasi Dan perbaikan Terus dilakukan Untuk memudahkan Masyarakat Dalam mengakses Pelayanan publik Baik secara online Maupun offline Pungkasnya Nah itu teman-teman Terkait Prestasi Pak Anis Basvidan Sebagai Gubernur DKI Jakarta Yang kali ini Mendapatkan Penghargaan Dari Ombudsman RI Itu Merupakan Satu prestasi Yang Kita harus Apresiasi Teman-teman Karena Banyak Gubernur Yang juga Menginginkan Prestasi Seperti Pak Anis Tetapi Jakartalah Atau Pemprov DKI Jakarta Yang mendapatkan Predikat Sebagai Pemprov Yang memberikan Pelayanan terbaik Ini penilaian Dari Ombudsman RI Nah teman-teman Pak Anis Basvidan Selama ini Memang Bekerja secara maksimal Sebagai Gubernur DKI Jakarta Bagaimana Beliau mengatasi Persoalan di Jakarta Seperti Kemacetan Banjir Kemudian Beliau memberikan Pelayanan publik Yang terbaik Ada 66 Produk layanan Di Pemprov DKI Jakarta Dan itu Mendapatkan Nilai 88 Lebih Teman-teman Ini adalah Satu prestasi Dari Pak Anis Basvidan Terpas dari Kekurangan Atau kelebihannya Karena itu Pak Anis Basvidan Ini mendapat Perhatian Dari Masyarakat Terutama Jakarta Dan umumnya Seluruh rakyat Indonesia Yang mana Hari-hari ini Banyak Deklarasi-deklarasi Mendukung Pak Anis Basvidan Untuk pencapresan Di 2024 Kenapa Masyarakat kok Begitu ingin Pak Anis Untuk maju Di 2024 Karena masyarakat Menilai Pak Anis Berhasil Dalam Memimpin DKI Jakarta Nah Keberhasilan Inilah Yang membuat Masyarakat itu Percaya Pak Anis Bisa memimpin Indonesia Karena bagaimanapun Juga Jakarta Adalah Pusat Ibu kota Negara Ibu kota Negara Ada di Jakarta Nah Ketika Jakarta Ini dalam Kondisi Kondusif Dalam Kondisi Damai Maka Darah-darah lain Di luar Jakarta Juga akan mengikuti Karena denyut Nadi Berekonomian Denyut Nadi Pusat Pemerintahan Itu semua Ada di Jakarta Jadi kalau Jakarta Aman Damai Maka Di darah lain Sama Akan merasakan Hal yang Seperti itu Maka Tidak heran Teman-teman Banyak prestasi Yang ditorehkan Pak Anis Baswedan Ketika beliau Mengelola Pemprov DKI Jakarta Dan beliau Memimpin DKI Jakarta Itu Insyaallah Genap 5 tahun Teman-teman Bukan di tengah jalan Kemudian meninggalkan Tahun jahat Tidak Pak Anis Baswedan Tetap konsisten Sebagai Gubernur DKI Jakarta Yang disumpah Untuk bekerja Selama 5 tahun Jadi kontraknya Itu 5 tahun Itu akan Ditunaikan Pak Anis Baswedan Jadi berbeda Dengan gubernur Yang sebelumnya Teman-teman Belum genap 5 tahun Tetapi sudah Keluar dari Pemprov DKI Jakarta Nah ini adalah Satu hal yang positif Yang dilakukan Oleh Pak Anis Baswedan Karena itu Sekali lagi Banyak masyarakat Yang menginginkan Pak Anis Untuk maju Di 2004 Dalam rangka Untuk memperbaiki Indonesia Agar menjadi Lebih baik Karena Orang itu kan Bisa dinilai Teman-teman Bisa memimpin Kota Jakarta Atau tidak Itu bisa dinilai Penilainya apa Penilainya tentu saja Penghargaan Yang diterima Pak Anis Baswedan Selama ini Baik dari dalam negeri Maupun dari luar negeri Artinya Banyak pihak itu Menghargai Kinerja dari Pak Anis Baswedan Sehingga beliau Pak Anisnya Mendapatkan Penghargaan Dimana dalam hal ini Teman-teman Ombudsman RI ini Memberikan penghargaan Kepada Pemprov DKI Jakarta Dengan predikat Pelayanan terbaik Dari seluruh Indonesia Maka Jakarta ini Teman-teman Yang mendapatkan Predikat terbaiknya Itu teman-teman Yang bisa Kita bahas Sekali ini Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax